Shalom selamat pagi, marilah kita mendengarkan rendungan pagi dari buku Agama Yang Bersinar, karya LGY. Ku pagi ya Tuhanku, dengarlah suaraku, menyampaikan doa teduh dan pandang wajahmu. Judul ruangan pagi kita pada pagi hari ini, doktrin yang tidak sehat. Haid-intik kita terdapat dalam 2 Thessalonica 2, ayat 11 dan 12. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Kita berdua. Bapak kami dalam surga, pada pagi hari ini kami mohon kiranya keberikan kepada kami kebijaksanaan, hikmat daripada surga, sehingga kami dapat memahami dengan baik firmanmu pada pagi hari ini. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdua. Amen. Setan siap sedia memenuhi keinginan-keinginan hati dan menyembunyikan penipuannya itu di tempat kebenaran. Demikianlah caranya kepausan, mendapat kekuasaannya atas pikiran-pikiran manusia, dan oleh penolakan kebenaran, sebab kebenaran itu melibatkan salib. Maka protestan pun menuruti jalan yang sama. Semua yang melalui firman Allah mempelajari kenyamanan dan politik agar mereka tidak mempunyai perbedaan dengan dunia ini, akan dibiarkan menerima bidat atau ajaran yang sesat, yang terkutuk gantinya kebenaran agama. Setiap bentuk kesalahan yang dapat dipikirkan akan diterima oleh mereka yang dengan sengaja menolak kebenaran. Ia memandang ngeri suatu penipuan akan dengan mudah menerima yang lain. Rasul Paulus berbicara mengenai sekelompok orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Menyatakan, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. 2 Thessalonica 2, 10-12 Dengan amaran seperti itu di hadapan kita, kita perlu waspada mengenai doktrin-doktrin yang kita terima. Alpha dan Omega, Jelit 8, Halaman 549 dan 550 Pada pagi hari ini kita diingatkan kembali bahwa pada saat kita membaca firman Tuhan, kita akan mendapatkan kebenaran dari firman itu yang dapat mengubahkan hidup kita. Nah, kita boleh menerima firman itu sehingga apa yang kita pikirkan akan diubahkan sesuai dengan standar Alkitab. Tetapi, seringkali pula kita mencocokkan apa yang kita pikirkan baik dengan ayat-ayat Alkitab. Namun, sebenarnya itu adalah salah. Pada saat kita memikirkan hal yang kita anggap benar, kemudian kita cari ayat untuk menguatkan argumen kita atau pendapat kita, maka setan sudah bekerja di dalamnya. Sama pada saat zaman kepausan, Merajalela. Begitu pula caranya. Pikiran manusia dicocokkan dengan ayat-ayat Alkitab. Oleh sebab itu, datanglah protestan. Diprotes dengan jelas bahwa ada kesalahan yang besar dengan cara-cara yang demikian. Dan kita pada saat ini pun seringkali pula melakukannya. Apakah yang kita anggap benar, padahal itu salah, kita kuatkan dengan Alkitab. Ayat-ayat suci itu. Sehingga kita menjadi sesat. Jangan sampai seperti itu. Tuhan amarkan berhati-hatilah kita. Supaya kita jangan menjadi sesat dengan doktrin yang tidak sehat. Bukan kebenaran Alkitab, tetapi kita yang menganggapnya benar. Kira-tuhan menyertai kita, mengingatkan kita. Pada saat kita membaca Alkitab, utamakan adalah doa. Kita berdoa, minta tuntunan roh kudus, bukan pikiran kita yang ditandalkan. Kiranya Tuhan menyertai kita, kita berdoa. Bapak kami dalam surga, di pagi hari ini kami telah belajar firman-Mu. Mengingatkan kami, supaya kami dengan rendah hati membaca firman-Mu. Selalu berdoa pada saat menginginkan Engkau berbicara pada kami. Pimpin kami ya Tuhan, supaya dalam hari ini kami dapat melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Hanya dalam membuat Yesus Kristus kami berdoa. Amen. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amen. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.